Halo sobat semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman, memberikan tutorial tentang bagaimana caranya kita itu mencetak BKU ya, buku kas umum, kemudian buku kas pembantu, dan lain sebagainya teman-teman. Nah pada saat kita ingin mencetak yang namanya BKU, buku kas umum, dan buku pembantu lainnya, itu kita klik pentata usahaan. Nah setelah kita klik di sini BKU, kemudian setelah sampai BKU, kita klik mana yang akan kita print ya. Nah di sini BKU, karena kita akan print BKU dan buku pembantu, kita klik di sini. Ini teman-teman untuk RKS RK Siang versi 2.05 ya. Nah lagi ada pilihan untuk buku kas umum, nah ini kita bisa klik buku kas umum, kemudian yang akan kita cetak yang mana, apakah reguler atau apakah yang silpa ya. Nah kita reguler dulu misalkan, kemudian setelah kita pilih, kita akan mencetak BKU yang reguler, maka kita klik bulan, di sini menu drop down, di sini kita pilih mana yang akan kita cetak ya. Dan tentunya di sini yang akan kita cetak, itu adalah yang sudah final ya. Nah di sini teman-teman untuk apa itu, apa itu yang namanya, ada transaksinya adalah yang Maret ya. Namun kita apa salahnya, kita mungkin bisa mencetak semuanya gitu ya. Dan kita pilih print, kita tunggu prosesnya, usahakan di sini terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Kemudian ini adalah buku kas umum untuk yang Januari ya, Januari tahun 2020, di sini tidak ada transaksi sama sekali. Ini adalah untuk Januari tidak ada transaksi ya teman-teman, namun di sini untuk pelaporan akhir tahun, biasanya meskipun nggak ada transaksi, di sini juga perlu kita cetak ya. Nah gitu, kemudian setelah itu kita export PDF seperti biasanya. Kemudian oke, selanjutnya otomatis ini nanti akan terunduh ya. Nah kita save di sini teman-teman. Otomatis akan terunduh, kemudian kita tutup. Kemudian berikutnya kita lanjut lagi. BKU regular, kemudian kita pilih bulan yang Februari. Nah ini tentunya juga nggak akan ada transaksi ya, kita pilih yang Maret misalkan ya. Ini yang ada transaksinya, kemudian kita pilih print. Kita tunggu prosesnya. Nah ini teman-teman untuk BKU bulan Maret. Nah ini adalah, lengkapnya adalah seperti ini. Ini adalah untuk BKU bulan Maret, transaksinya di bulan Maret. Nah di sini adalah untuk tanggalnya, kode kegiatan, kode rekening, nomor bukti. Kemudian di sini untuk belanja-belanja kita, itu adalah ini ya. Nah ini teman-teman, jadi ini nanti kita print. Nah cara printnya sama, yaitu kita klik export to PDF, kemudian kita OK, kemudian kita simpan di sini ya. Karena saya belum ingin menyimpan, jadi nggak akan saya save. Nanti tinggal klik save saja. Oke, berikutnya kita kembali. Nah selanjutnya, bagaimanakah kalau misalkan, Nah ini kita klik di sini. Kalau misalkan kita ingin mencetak, Nah tadi untuk pembantu bos reguler ya, maaf sumber dana yang buku kas umum dan membantu bos reguler. Nah kalau silpa afirmasi, kita centang silpa afirmasi. Nah di sini kita pilih yang Februari misalkan ya, kita print. Teman-teman, ini akan mendownload, mengunduh yang, Nah ini, yang afirmasi bulan yang ada transaksinya. Nah ini adalah untuk BKU yang bos afirmasi. Ini adalah pencairannya ini ya. Nah ini teman-teman ya. Kemudian kita kembali, Kalau misalkan kita ingin mencetak buku kas pembantu tunai, Nah kita pilih yang di sini. Misalkan bos reguler. Nah di sini untuk bulan Maret misalkan. Kemudian kita print. Ini nanti lebih enaknya kalau langsung terhubung dengan printer, Nanti klik di yang di sini ya, yang print ini. Nah ini adalah untuk buku kas tunainya ya, Periode atau tahap 1 ini, sudah selesai kemarin. Ini nanti tinggal print saja. Kalau sudah kita kembali tutup. Kemudian misalkan kita ingin print buku yang pembantu bank, Buku kas pembantu bank, tinggal klik di sini. Buku pembantu pajak, kita klik di sini. Nah itu adalah teman-teman, Tentang bagaimana cara mencetak yang namanya BKU, Kemudian buku pembantu kas tunai, Buku kas pembantu bank, Buku pembantu pajak. Jadi nanti tinggal kita centang-centang, Nanti otomatis akan terfilter ya, Oleh sistem aplikasi RKS online ini teman-teman. Oke berikutnya, Misalkan kita ingin cetak SPTJM, Nah ini nanti kita bisa, Nah di sini untuk periode masih draft ya teman-teman ya, SPTJM nanti kita bisa cetak juga, Nah ini nanti mungkin masih dalam A, Ada tulisan draftnya kan, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah ini adalah masih dalam draft, Karena belum saya selesaikan ya teman-teman. Kemudian laporan penggunaan dana, Ini adalah K7A, Untuk BOS REFIS 1, Kemudian di sini kita pilih tahap ya, Bukan semester, tahap. Kemudian periodenya, Ini adalah yang ini. Nah di sini teman-teman untuk khusus yang mencetak BKU, Rincon Objek Belanja, SPTJM, Dan laporan penggunaan K7A, Sebagai salah satu persyaratan untuk kita laporan BOS online, Ini tentunya, Bagi teman-teman banyak sekali ya, Yang mengalami pengendala, Karena di sini pada saat kita klik di sini, Ini nggak bisa muncul seperti ini ya, Munculnya error, Data query tidak ditemukan ya, Nah kalau misalkan kalian menemukan hal yang seperti itu, Maka solusinya adalah kalian lihat video saya sebelumnya ya, Atau secara singkatnya, Itu adalah kita uninstall Arcas kita ini, Karena Arcas kita ini kita buat update secara otomatis ya, Dari versi 2.0.2, Kemudian sampai 2.0.5 itu adalah, Otomatis itu nggak akan bisa ya, Jadi kita uninstall Arcas kita ini, Kemudian, Kita unduh lagi dari situs kemdikbud, Berikutnya, Nanti otomatis akan bisa melihat seperti ini ya, Ini adalah modal kita untuk laporan BOS online, Jika teman-teman masih bingung, Silahkan coret-coret di kolom komentar ya, Ini adalah laporan penggunaan, Kemudian di sini untuk barang dan modal, Ini bisa kita klik misalkan ya, Ini misalkan untuk bulan Maret, Kira-kira apa saja sih yang dulu kita beli ya, Nah di sini karena saya nggak membeli aset modal, Jadi nggak ada teman-teman, Jadi itulah tadi ya, Bagaimana caranya untuk mencetak BKU dan pembantu, Semoga bermanfaat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!